namun beruntungnya pilot pesawat karena rudal yang dia tembakan ke arah benda tersebut akhirnya mengganggu medan antigravitasi si yo geng, tekan tombol subscribe geng skrp ayo what's good, welcome back to kamar jerry geng, geng, kita udah pernah membahas tentang area 51 dan itu udah lama banget kayaknya untuk sekarang-sekarang ini kita kebanyakan membahas seputar problem-problem yang ada di Indonesia kita udah jarang banget gitu ngebahas kasus-kasus atau hal-hal yang ada di luar sana terutama tentang pembahasan yang berhubungan dengan konspirasi, alien, terus UFO gitu ya kita udah jarang banget ngebahas gitu ya karena memang kasus di negara kita kayaknya jauh lebih menarik gitu nah beberapa bulan lalu gue udah sempat membahas tentang area 51 yang dimana ini menjadi sebuah tempat yang sangat rahasia dan tidak bisa dikunjungi oleh sembarangan orang kalau kalian penasaran dengan pembahasannya kalian bisa cek beberapa video yang sempat kita bahas gitu ya hari ini pembahasan kita akan nyerempet hal tersebut lagi yaitu sebuah tempat atau sebuah lokasi di sebuah negara yang tidak bisa dikunjungi oleh sembarangan orang jadi mirip kayak area 51 kalau area 51 berada di Amerika Serikat tempat yang satu ini yang akan kita bahas kali ini itu justru berada di daerah lawannya yaitu di Rusia tempat ini berada di daerah lawannya Amerika yang dimana negara yang satu ini adalah salah satu negara adidaya atau negara super power pembahasan kita akan tertuju kepada sebuah tempat yang bernama Kapustin Yar yang digadang-gadang sebagai area 51 nya Rusia langsung aja kita bahas tempat ini di sisi lain Kapustin Yar ini adalah sebuah pangkalan udara milik Uni Soviet dan ini merupakan sebuah pangkalan udara yang sangat-sangat sensitif dan bisa dibilang paling sensitif gitu ya yang ada di Uni Soviet tingkat kerahasiaan tempat ini bahkan melebihi area 51 jadi tempat ini sangat-sangat dijaga ketat Kapustin Yar ini dibangun oleh pihak Uni Soviet untuk situs pengembangan program luar angkasa milik Uni Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua nah letak daerah Kapustin Yar ini lebih dari 500 mil sebelah selatan kota Moskow dan sekitar 60 mil timur Volgograd atau daerah tempat bekas Stalingrad untuk saat ini letak dari Kapustin Yar ini lebih dekat dengan perbatasan Kazakhstan namun pada zaman dahulu tempat ini justru terletak jauh di dalam perdalaman Uni Soviet nah karena kan sekarang Uni Soviet udah jadi terpecah jadi daerahnya itu lebih dekat ke Kazakhstan di tempat inilah pernah terjadi peristiwa penyitaan roket V2 dan di saat itu pihak Uni Soviet merekrut para ilmuwan Jerman untuk bekerja di tempat mereka di Kapustin Yar ini untuk menciptakan roket V2 lainnya dan mereka ditugaskan untuk bekerja dalam penelitian luar angkasa milik Uni Soviet sebelum akhirnya hal ini juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan di tempat ini juga para ilmuwan Jerman itu ditugaskan untuk menguji sistem persenjataan milik Uni Soviet lalu menguji pesawat tempur, rudal, serta sistem persenjataan berbahaya lainnya pangkalan ini bener-bener rahasia bener-bener dijaga ketat oleh pihak Uni Soviet bahkan ada satu kota nih di dekat pangkalan itu nama kotanya itu Zitkur nah kota ini dihuni oleh banyak penduduk di saat itu namun karena pemerintah Uni Soviet ingin merahasiakan tempat ini dengan super ketat gitu ya akhirnya masyarakat di kota Zitkur itu dipindahkan semua mereka diusir dari Zitkur dan diberikan tempat tinggal baru setelah itu kota Zitkur ini diratakan oleh pemerintah karena memang lokasinya terlalu berdekatan dengan Kapustin Yar pada tahun 1948 terjadi sebuah fenomena yang benar-benar membuat orang-orang bingung ini terjadi tepat setelah kejadian Roswell kalau kalian nggak tahu kejadian Roswell kalian bisa cek di Google gitu ya kejadian Roswell ini nah belum sampai setahun berlalu sejak kejadian Roswell tiba-tiba pangkalan Kapustin Yar ini menangkap sebuah gerak-gerik benda tidak dikenal dan pada saat yang bersamaan ketika kejadian itu ada seorang pilot pesawat yang kebetulan terbang di dekat markas dan melihat penampakan visual benda berwarna keperakan yang berbentuk seperti cerutu lalu di saat itu orang-orang mencurigai kalau itu adalah pergerakan pesawat ruang angkasa alias UFO karena menurut pengakuan si pilot dia tiba-tiba disilaukan oleh kilatan sinar dari benda yang berbentuk cerutu tersebut dan akhirnya si pilot ini mendapatkan perintah dari pangkalan untuk mencegat benda perak berbentuk cerutu tersebut akhirnya terjadilah sebuah pertempuran dan pertempuran ini terjadi selama 3 menit geng sampai akhirnya benda berbentuk cerutu keperakan tersebut berhasil dijatuhkan oleh sebuah rudal dan ternyata benda yang dicurigai sebagai UFO ini sempat menembakkan semacam senjata energi ke arah pesawat si pilot dan akhirnya si pilot ini pun juga ikutan jatuh berita ini pun akhirnya bocor sampai ke luar Kapustinyar sampai akhirnya ada salah seorang penerbit majalah atau media cetak yang bernama William J. Birnis dia menuliskan di dalam sebuah majalah yang bernama American UFO Magazine dia meyakini bahwa pesawat alien yang bertempur di Kapustinyar itu menembakkan semacam senjata sinar partikel pada penerbang Uni Soviet itu namun beruntungnya pilot pesawat karena rudal yang dia tembakan ke arah benda tersebut akhirnya mengganggu medan antigravitasi si UFO tersebut maka dari itu UFO tadi akhirnya jatuh dari langit ke tanah dan di saat itu tim penyelamat Uni Soviet langsung terburu-buru mengumpulkan semua puing-puing dari pesawat ruang angkasa tersebut dan semua puing itu diangkut ke fasilitas bawah tanah yang ada di Kapustinyar ruang bawah tanah Kapustinyar ini dinamakan dengan nama kota Zitkur sesuai dengan kota yang di sekitar Kapustinyar yang telah diratakan dengan tanah menurut William J. Birnes lagi dia mengklaim bahwa pilot MIG Uni Soviet ini memang diperintahkan untuk melakukan segala upaya dengan cara apapun harus menjatuhkan pesawat UFO tersebut karena pihak Moskow sangat menginginkan pesawat itu untuk melakukan penelitian dalam menyaingi kemajuan teknologi Amerika Serikat karena pihak Rusia yakin banget gitu ya pihak Amerika pernah menangkap sebuah UFO dan membuat kemajuan luar biasa karena memperbaiki UFO tersebut kembali terbang dengan membuat rekayasa ulang nah jadi pihak Rusia tuh gak mau kalah dengan Amerika kabarnya kayak gitu memang kalau berbicara tentang Uni Soviet atau Rusia mereka ini memang memiliki sejarah panjang dengan penampakan UFO bahkan ini terjadi sejak ribuan tahun yang lalu jadi catatan sejarah dokumentasinya itu lengkap banget dimiliki oleh Rusia bahkan waktu itu pernah tersebar sebuah video di tempat yang diselimuti oleh salju yang sangat luas gitu ya beberapa tentara Uni Soviet sedang berjaga di belakangnya itu terlihat sebuah wing atau semacam bangkai pesawat yang berbentuk seperti piring yang jelas itu adalah UFO nah namun untuk belakangan videonya udah agak sulit untuk ditemukan gitu ya jarang sekali terlihat internet semacam di blog dimana-mana semacam dirahasiakan seorang peneliti Rusia yang bernama Paul Stonehill dan juga rekan penulisnya yang bernama Philip Mantle dari UFO USSR mereka menggambarkan bagaimana sebenarnya pada sekitar tahun 950 Masihi Ahmed Ibn Fadlan seorang penulis sejarah Arab dikirim oleh kalifah Baghdad untuk terlibat dalam diplomasi dengan Raja Bulgaria di saat dia berada di wilayah Volga Rusia Fadlan ini menggambarkan sewaktu dia dan rekan-rekannya menyaksikan pertempuran di udara antara sebuah benda yang bergerak menembus awan armada benda tersebut dikabarkan menurut pengelihatan mereka gitu ya terbang dalam formasi yang menyerupai manusia dan juga hewan mereka saling bertautan, menyatu, dan menyebar untuk jangka waktu yang lama dan Stonehill ini menggambarkan hal tersebut mirip sekali dengan film-film yang ada di bioskop sekarang yang menggambarkan tentang dunia alien dan juga UFO jadi apa yang kita tonton di bioskop, terus di film-film gitu ya itu sebenarnya adalah gambaran nyata yang seolah-olah itu direkayasa menjadi sebuah film padahal semua hal itu terinspirasi dari kejadian sebenarnya dari bentuk UFO, bentuk alien, dan lain-lain cuma hanya saja kebenarannya itu seolah-olah dirahasiakan karena cara terbaik untuk merahasiakan sesuatu adalah menempatkan rahasia itu di hadapan umum karena kenapa? kalau misalkan rahasia itu terlalu disimpan maka orang semakin penasaran untuk mencari ketika rahasia itu berada di hadapan publik maka publik merasa hal itu biasa aja bukan rahasia padahal itu adalah rahasia terbesar nah itulah yang terjadi dengan dunia kita sekarang lalu pada tanggal 15 Agustus tahun 1663 sebuah piringan besar menyala-nyala turun dari langit dan mulai menembakkan sorotan cahaya ke arah Danau Robo Zero di dekat Belo Zerk sekitar 250 mil atau 400 km sebelum timur St. Petersburg benda itu bergerak dari selatan ke arah barat lenyap lalu kemudian muncul kembali selama 1,5 jam saksi mata yang hadir di tempat itu sangat-sangat ketakutan menyaksikan fenomena yang gak pernah mereka lihat sebelumnya dan sangat aneh dan menurut keterangan mereka mereka melihat beberapa kapal nelayan yang akhirnya melebur karena terkena cahaya tersebut dan cerita ini itu dapat dipastikan real karena memang saksi matanya cukup banyak tapi di saat itu pihak pemerintah malah menutup-nutupi berita ini dan tidak mengizinkan berita tersebut naik ke media jadi berita ini hanya bisa kita dapatkan dari cerita mulut ke mulut serta artikel orang-orang yang berani untuk mengangkatnya lalu kejadian kedua terjadi lagi pada tahun 1892 sebuah benda muncul lagi di atas kota Moskow dan menembakkan pilar cahaya ke tanah selama 20-25 menit dan digambarkan juga seperti benda yang menyala-nyala memiliki kemeripan seperti kebanyakan laporan UFO Rusia lainnya selama berabad-abad jadi bentuknya itu mirip sekali dengan apa yang digambarkan kayak piringan terbang ya kan bentuknya bunder terus juga di tengah-tengahnya itu mengeluarkan cahaya hal itu bukan semerta-merta dikarang oleh seorang desainer tapi itu terinspirasi dari bentuk benda yang asli jadi UFO yang asli sebenarnya kayak gitu geng lalu kejadian selanjutnya ini terjadi pada 30 Juni tahun 1908 sebuah bola api raksasa melaju melintasi Taiga Siberia dan meledak di hutan dekat kota Tunguska sekitar 600 mil persegi area tundra rata dengan tanah dan gelombang kejut dirasakan oleh pengukur seismograf di seluruh dunia jadi seismograf seluruh dunia itu merasakan seolah-olah adanya gempa gitu pada awalnya tidak ada yang mengetahui ini sebenarnya kejadian apa gitu kenapa bisa terjadi fenomena seserem ini dan ada yang menerkan reka kalau telah terjadi jatuhnya meteor ke muka bumi namun hal itu tidak dapat dibuktikan ekspedisi pencarian bukti tentang kejadian ini baru dilakukan 20 tahun kemudian geng dan dari ekspedisi tersebut ditemukanlah sebuah hasil yang mencengangkan di saat ekspedisi dilakukan mereka berharap ada sebuah kawah meteor yang bakal ditemukan kawah besar gitu namun tidak ditemukan adanya kawah meteor tetapi jejak-jejak kehancuran nampak jelas jejak-jejak kehancuran ketika terjadi fenomena tersebut diantaranya adalah pohon-pohon yang rebah seperti batang korek api di dalam lingkaran besar yang melingkar dari pusat ledakan jadi pusatnya tuh kayak semuanya tuh mengarah ke titik yang sama jadi bener-bener rapih bentuknya kalau dilihat dari pola kehancuran jelas banget kalau benda itu meledak di atas ketinggian tanah jadi mirip seperti bom atom yang jatuh di Jepang pada tahun 1945 lalu sebagian besar peneliti dari luar Rusia termasuk salah satunya yang bernama Staten Friedman meyakini kalau hal tersebut adalah sebuah peristiwa alami yang tidak ada hubungannya dengan alien ataupun UFO namun hal ini dibantahkan oleh salah satu ahli ufologi Rusia salah satunya namanya adalah Nikolai Subotin dari stasiun penelitian UFO Rusia dia bilang apa yang dinyatakan oleh Staten Friedman ini gak 100% benar dan hanya kami pihak Rusia yang tahu katanya Subotin mengatakan bagaimana benda tersebut pada awalnya itu terlihat sangat nyata bahkan benda tersebut terlihat dua kali berganti arah sebelum akhirnya jatuh dan meledak manufur seperti itu atau pergerakan seperti itu jelas gak bisa dilakukan oleh komet yang jatuh atau meteorit yang jatuh gitu kan karena ya secara logik nih ya kalau misalkan ada benda mati yang jatuh ke arah bumi otomatis dia bakal lurus aja tetapi benda yang ditemukan di Rusia ini justru sempat bergerak layaknya sebuah benda yang dikendalikan oleh pilot atau ada drivernya gitu lalu kemudian terdapat tingkatan radiasi yang tidak bisa dijelaskan dan radiasi ini terjadi di tempat meledaknya benda tersebut dan fakta lain yang bisa dijelaskan dari dampak radiasi adalah bagaimana pohon-pohon di tempat itu tumbuh jadi seolah-olah pohon-pohonnya itu kayak menjauh jadi kayak ada radiasi yang menyebabkan pohon-pohon ini jadi cacat dan di saat itu pemerintahan Rusia meyakini apa yang dialami oleh negaranya adalah serangan dari luar angkasa dan dia sangat percaya hal itu karena ini berhubungan dengan senjata dan dia memerintahkan Sergei Korolev yang merupakan pimpinan pasukan roket Soviet untuk menemukan jawaban atas kejadian tersebut jadi dia mengutuskan salah satu orang yang ahli terhadap senjata rudal nuklir dan lain-lain gitu ya yang bernama Sergei Korolev ini untuk ngecek ini sebenarnya senjata apa? dari makhluk mana? atau mungkin ini dari negara lain? tapi gak mungkin karena memang terlihat sangat aneh lalu di saat itu Korolev langsung membiayai membentuk sebuah tim yang dimana tim ini dikirim ke daerah Tunguska dengan menggunakan helikopter dan sesampainya di sana para tim ini menemukan kepingan atau pecahan logam radioaktif dan sebuah daerah yang terdampak yang dikenal sebagai The Devil's Grave Yard atau Makam Iblis ini merupakan sebuah daerah yang dekat dengan lokasi ledakan dan di sana anehnya tidak ada tumbuhan yang tumbuh dan hewan-hewan yang lewat di tempat tersebut langsung mati seketika dikarenakan adanya radiasi tersebut di saat itu memang pemimpin dari Soviet yaitu Stalin memerintahkan Korolev dengan memberikan klu kalau hal tersebut atau ledakan tersebut adalah serangan alien namun laporan resmi dari Korolev justru berbeda dia mengatakan kalau hal ini adalah meteor yang jatuh gitu jadi benda angkasa yang jatuh menabrak bumi dan entah apa tujuannya dia memberikan laporan tersebut jadi semacam ada yang disembunyikan geng karena dia tahu apabila laporan ini sudah masuk ke negara pasti media-media akan membocorkan berita ini dan ini merupakan hal yang cukup dijaga oleh pihak Uni Soviet lalu kuburan Iblis yang dikenal dengan sebutan The Devil's Grave Yard ini berada di desa Kova tepatnya di Christ, New York, Rusia pada awalnya tempat ini dikabarkan ini bukanlah sebuah kuburan tapi merupakan kawasan hutan yang cukup rimbun dikelilingi oleh pohon-pohon tua jadi tempatnya itu estetik sebenarnya pada awalnya dan di kawasan ini memiliki satu titik terbuka semacam apa ya kayak kawah gitu mungkin ya dan masyarakat melarang siapapun untuk datang ke tempat ini atau mendekat ke titik tersebut karena bisa menyebabkan orang-orang tewas seketika ya seperti gue katakan tadi tumbuhan aja gak tumbuh hewan aja tidak bisa datang ke sana gitu apalagi manusia udah pasti langsung keracunan atau mengalami dampak atau efek radiasi yang sangat berbahaya memang kisah ini nyata banget ya geng ya karena ini berawal dari tahun 1908 di saat itu banyak orang-orang yang masih memaksakan untuk tinggal di daerah tersebut tanpa mereka sadari banyak sekali makhluk hidup yang akhirnya berangsur-angsur mati atau mungkin di awalnya cacat terlebih dahulu dan bahkan banyak manusia-manusia yang memaksakan tinggal di daerah tersebut mereka mempunyai anak-anak yang keterbelakangan atau anak-anak yang cacat yang paling mengerikan adalah tempat ini banyak ditemukan tulang belulang hewan mati ya ini baru dicudegai tulang belulang hewan tapi kalau misalkan dicek lebih detail mungkin ada beberapa tulang belulang manusia karena kan udah nyaru banget tuh geng udah nyatu disana banyak tulang belulang yang udah tercampur dan semenjak itulah tidak ada warga yang diperbolehkan tinggal di tempat itu lalu isu tentang penemuan sebuah tempat yang menjadi rahasia dari Rusia ini terdengar oleh pihak Amerika di Washington DC yang dimana mereka mendengar hal terkait temuan puing-puing UFO atau benda-benda luar angkasa yang benar-benar dijaga ketat oleh Rusia dan bahkan ada kecelakaan di tahun 1948 yang dicurigai oleh pihak Amerika ini adalah kecelakaan yang melibatkan pesawat ruang angkasa juga dan beberapa tragedi-tragedi lain yang anehnya adalah pihak Rusia langsung menyembunyikan puing-puing ini di Zitkur dan di saat itulah namanya juga Amerika mereka penasaran banget dan mencari tahu apa yang sebenarnya disimpan oleh pihak Rusia di area 51 mereka tersebut akhirnya pihak Amerika langsung mengirimkan mata-mata ke Rusia seperti pembahasan kita sebelumnya Rusia memiliki sebuah tempat yang disebut dengan Kapustinyar nah tempat inilah yang akhirnya menjadi tujuan dari mata-mata Amerika ini untuk ngecek sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak Rusia di area 51 mereka tersebut akhirnya mata-mata Amerika ini mengetahui kalau ternyata di tempat itu tidak hanya tentang penelitian makhluk luar angkasa tapi pihak Rusia atau pihak Uni Soviet itu sedang menyiapkan sebuah rudal raksasa yang mampu mengangkut alat peledak hingga ke ruang angkasa dan di saat itu mereka menyadari memang kemajuan teknologi dari Uni Soviet ternyata sangat pesat dan Soviet di saat itu berada jauh di depan dari target Amerika sendiri dalam kemajuan teknologi ruang angkasa lalu Amerika Serikat mengirim pesawat mata-mata yang bernama American U-2 jadi Amerika U-2 namanya di saat itu pesawat tersebut memotret instalasi militer Kapustinyar milik Uni Soviet dan setidaknya ada 4 lokasi peluncuran balistik yang ditemukan dan ada 14 landasan peluncuran pesawat tempur terus fasilitas pelacakan radar yang sangat canggih dan 3 landasan pacu panjang dan beberapa daerah yang tidak diketahui fungsinya apa dan itu yang dicurigai untuk menyimpan UFO-UFO tersebut lalu tertangkap adanya pola-pola geometris yang sangat aneh di atas tanah di Kapustinyar tersebut banyak peneliti UFO yang mengatakan bahwa desain pola-pola geometris yang ada di Kapustinyar ini memang bertujuan untuk menarik UFO dan meniru monumen kuno dan simbol-simbol ladang gandum atau yang disebut dengan crop circle dulu crop circle tuh banyak juga tuh di Indonesia banyak terjadi di Indonesia dan sampai sekarang belum terpecahkan tuh misterinya siapa pembuat crop circle dan itu banyak terjadi di daerah persawahan dan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh pesawat pengintai milik Amerika itu adalah merupakan fasilitas Zitkur yang berada di bawah tanah dan itulah yang paling rahasia yang dimana dicurigai ya memang itu tempat menyimpan puing-puing pesawat ruang angkasa atau UFO ada sebuah file yang bocor bernama file UFO yang dimana file UFO ini ketika dicek gitu ya itu terdapat sebuah tur visual jadi itu kayak peta tapi peta dalam bentuk visual yang membawa orang-orang untuk bisa berkeliling pangkalan kapustiniar disana terlihat nih ya ada sebuah ruang bawah tanah yang dalamnya itu 402 meter yang dimana koridor dan terowongannya itu terlihat sangat lembab dan disana terdapat berbagai macam ruangan terisi dengan beberapa puing-puing kapal ruang angkasa nah sebagian kapal ruang angkasa tersebut terlihat sudah mulai direkonstruksi ulang jadi udah mulai dibangun ulang gitu dari puing-puingnya coba direkayasa lagi dibangun lagi agar bisa berfungsi lalu ada sebuah tempat jadi dia satu daerah gitu dan itu merupakan tempat penelitian atau autopsi untuk alien nah lalu di sisi lainnya ada sebuah hanggar yang sangat besar dan hanggar ini terlihat kosong namun terisi oleh satu benda yang mirip dengan cerutu atau silinder yang sempat kita bicarakan di awal tadi geng dari sinilah akhirnya Amerika menyadari kalau teknologi ruang angkasa mereka itu jauh tertinggal dari Uni Soviet atau Rusia nah barulah beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1957 Uni Soviet mulai memperlihatkan power mereka yang dimana mereka menerbangkan satelit yang bernama Sputnik 1 yang berhasil ditempatkan di dalam orbit ruang angkasa lalu sebulan kemudian mereka berhasil lagi menerbangkan seekor anjing yang bernama Laika yang menjadi hewan pertama di ruang angkasa nah lalu disusul pada tahun 1961 Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi lalu pada tahun 1963 Valentina Tereskova menjadi wanita yang pertama melakukan perjalanan ke luar angkasa lalu pada tahun 1965 Alexei Leonov menjadi orang pertama yang berjalan di luar angkasa jadi sebegitu majunya teknologi ruang angkasa yang dimiliki oleh Uni Soviet dan selama mereka meneliti mereka memiliki tempat yang mirip dengan area 51 milik Amerika yaitu Kapustin Yar lalu setelah itu kosmonot Rusia juga melakukan pertemuan ruang angkasa pertama dengan negara lain dan berlabuh di ruang angkasa terlepas dari peristiwa pendaratan Apollo di bulan Uni Soviet memenangkan perlombaan pertama ruang angkasa sampai pesawat ulang alik pertama kali diluncurkan pada tahun 1981 dan salah satu ahli ufolog Rusia atau Uni Soviet yang paling disegani bernama Vladimir Azaza nah Vladimir Azaza inilah yang mengatakan kalau pada tahun 1961 telah terjadi peristiwa dimana pesawat alien atau UFO jatuh ke bumi hal ini ditandakan dengan ditemukannya area lonjong yang diklaim tempat jatuhnya pesawat alien tersebut statement dari Vladimir Azaza ini dibenarkan oleh salah satu penduduk setempat yang berada di dekat tempat tersebut penduduk ini bernama Zoya Shubunkin dia membenarkan kisah yang dikatakan oleh Azaza mengenai peristiwa kecelakaan pada tahun 1961 tersebut yang dimana banyak sekali warga yang menyaksikan sendiri mereka mengatakan sebuah bola merah yang sangat besar menyala-nyala terbang di atas rumah warga sebelum akhirnya jatuh di lembah di dekat tepian sungai lalu Vladimir Azaza ini juga menjelaskan sebenarnya sudah sangat banyak pilot-pilot pesawat tempur Uni Soviet yang terlibat dalam pertempuran dengan pesawat UFO luar angkasa dan hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu mantan kolonel dan kosmonot Angkatan Udara Soviet dan juga dia ini adalah seorang pahlawan negara yang bernama Marina Popovic dia mengkonfirmasi bahwa dia secara pribadi pernah menyaksikan pertempuran udara antara jet Uni Soviet dengan UFO nah jadi ini kalian bayangkan ya orang-orang yang mengkonfirmasi kejadian ini itu bukan orang-orang sembarangan dan ini datang dari Rusia lagi yang dimana orangnya tuh rata-rata tuduh poin ngomongnya apa adanya gitu dan yang ngomong adalah orang-orang besarnya dan mereka bersaksi mereka berani speak up kalau mereka yang menyaksikan banyak sekali pesawat tempur Rusia pernah berperang dengan UFO salah satu peristiwa yang dijelaskan oleh Marina Popovic ini itu terjadi pada tahun 1964 di saat itu sedang ada pelatihan pesawat jet dua pesawat jet yang sedang melakukan latihan ini tiba-tiba diserang oleh UFO dan dipaksa menukik secara spiral dan di hari kejadian itu banyak sekali orang yang menyaksikan keberadaan UFO tersebut lalu kejadian ini terulang lagi pada tahun 1980 Kolonel Popovic melihat beberapa benda tidak dikenal saat dalam misi rahasia dia mengatakan benda itu seperti tiga buah bola api yang mirip dengan cahaya dan dia menyaksikan benda ini melewati rombongan mereka dikarenakan semakin banyak berita tentang keberadaan UFO di Uni Soviet akhirnya karena terjepit dengan dorongan orang-orang yang ingin mengetahui dan penasaran dengan hal ini pihak KGB yaitu badan intelijen Uni Soviet ini kayak FBI atau CIA akhirnya mereka membuka file tersebut terkait fenomena yang heboh dibicarakan seantero Uni Soviet mereka membuka file yang disebut dengan The Blue File The Blue File inilah yang menjadi studi tentang UFO paling komprehensif dan terbesar yang pernah dilakukan di dunia jadi ibaratnya pihak Uni Soviet pemerintahnya sudah terjepit karena masyarakatnya sudah minta pemerintah untuk transparan sajikan ini kepada masyarakat luas berikan edukasinya akhirnya pemerintah pun membuka semua file itu yang disebut dengan The Blue File yang isinya adalah tentang fakta-fakta serta pembelajaran makhluk-makhluk ruang angkasa UFO Alien sampai akhirnya Uni Soviet jatuh alias kalah dalam peperangan sampai pecah salah satu laporan terbaru di saat itu adalah datang dari tahun 1990-an yang dimana ketika itu banyak saksi yang melihat di daerah dekat dengan Kapustiniar menjelaskan kalau ada UFO di atas langit Kapustiniar tersebut yang berdiri lebih dari satu jam di sana jadi mereka terbang di sana lebih dari satu jam dan di saat itu akhirnya kebebasan baru informasi Rusia setelah pecahnya Uni Soviet memudahkan produser file UFO meliput rekaman rahasia besar yang diduga UFO di daerah Kapustiniar dan untuk sampai saat ini penelitian masih terus berlanjut di Kapustiniar dan sejak tahun 1997 akhirnya sejumlah puing-puing UFO yang berada di Zitkur secara teratur mulai direkonstruksi kembali terus juga mereka bekerjanya jauh lebih rapi dari sebelumnya dan untuk sekarang pihak Rusia benar-benar memperketat daerah ini yang dimana mereka menindak tegas setiap hal atau benda apapun yang melintas di atas langit Kapustiniar baik itu yang dicurigai UFO maupun pesawat dari negara lain yang udah pasti itu bakal ditembak jatuh karena memang Kapustiniar sekarang ini menjadi tempat penelitian terbesar di Rusia atau daerah pecahan Soviet dan itu benar-benar menjadi tempat rahasia mereka dan menurut kabarnya sistem pendorong roket milik Soviet atau milik Rusia itu mirip dengan sistem pendorong roket milik Amerika Serikat yang dimana ini merupakan sebuah teknologi yang mirip dengan teknologi UFO yaitu teknologi anti-gravitasi yang dimana roket ini apabila ditembakkan ke arah ruang akasa maka dapat meninggalkan bumi dengan teknologi UFO tersebut gimana menurut kalian geng Kapustiniar area 51 yang mungkin selama ini yang selalu kita bicarakan adalah area 51 Kapustiniar itu jarang banget kita dengar karena namanya juga Amerika kan terkadang kita tidak tahu ya di dalam area 51 benarkah itu tempat rahasia atau itu hanya sebuah propaganda justru Amerika punya tempat rahasia lain gitu ya namun Rusia tetaplah Rusia mereka tidak suka membuat propaganda ketika salah satu tempat rahasia mereka diketahui namanya yaitu Kapustiniar yaudah itu yang mereka jaga dengan ketat dan sampai saat ini persaingan teknologi antara Rusia dan Amerika terus berlanjut sementara kita di Indonesia masih mengurusi persaingan dukun dan pesulap selamat menikmati selamat menikmati terima kasih